Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bertemu lagi di masa kuliah etika dan hukum kesehatan. Untuk menginter kesehatan. Nah, ketika berbicara terkait dengan materi kode etik provinsi hari ini, dalam pertemuan rumah, maka ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa etika provinsi itu merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang memberikan peranan besar dalam meningkatkan kualitas kerja seseorang yang bekerja seharusnya lebih baik, serta hubungan dengan orang lain dalam pekerjaan dan juga bidang kesuhatan yang lebih baik. Selanjutnya, etika provinsi itu mengandung unsur tentang pengorbanan dan kemanusiaan, dedikasi, dan juga pengabdian masyarakat. Kembali lagi, dalam hal ini tentu saja bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian, profesi yang ada dan meniliki oleh orang-orang yang bersimpung di dunia kesehatan. Dan di sini merupakan cita-cita dan nilai-nilai yang tentu saja dalam suatu masyarakat menjunjung tinggi apa yang dinamakan sebagai moral komunitas. Etika profesi di dalam buku Surahwardi Rubis dikatakan sebagai sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan peningkatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Nah, ketika berbicara tentang sikap hidup yang dasarnya adalah rasa keadilan untuk berkontribusi dalam memberikan pelayanan profesional artinya masyarakat itu akan mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi standarisasi pelayanan yang mengandung nilai ketertiban dan mendapatkan profesionalitas berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh tenaga profesional tersebut yang melaksanakan tugasnya itu untuk melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat. Nah, dari sisi ini, profesi itu mengandung esensi. Esensi yang pertama itu bahwa tentu saja tenaga profesi itu memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan ketika dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi prosesnya tidak langsung saja terjadi tetapi melalui pelajaran yang dia terimanya secara sistematik. Sistematik artinya dari awal dan akhir tentu saja di situ kelihatan dengan nilai profesionalitasnya bahwa dia bisa menjadi orang yang masih di bidang pelayanan medis dan kesehatan dan tentu saja ilmu pengetahuan yang dia kuasai cukup untuk melaksanakan kompetensinya. Yang kedua, orientasi primernya lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Orientasi primernya lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat artinya masyarakat menjadi tujuan akhir dari proses melaksanakan tugas kemanusiaannya. Kalau di bidang medis kan atau dengan tenaga kesehatan yang paling penting diperhatikan adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini memang ujungnya untuk kepentingan moral community dan juga kepentingan medis bagi masyarakat. Makanya memiliki mekanisme kontrol terhadap perilaku pemegang profesi. Jadi melalui kode etik yang dibuat oleh organisasi profesi dan diterima untuk dijadikan acuan atau pedangan sikap dan perilaku ini membuat pala peraksana profesi tersebut bisa betul-betul bekerja secara profesional. tenaga kesehatan tenaga kesehatan itu ada 13 bidang ya secara garis besar bidang pertama disebut sebagai tenaga medis itu terdiri atas dokter dokter gigi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis ada yang kedua itu tenaga psikologi klinik yang ketiga tenaga keperawatan ada tenaga kebidangan ada tenaga kefarmasian kemudian ada tenaga kesehatan masyarakat ada tenaga kesehatan lintangan ada tenaga gizi ada tenaga keterapian fisik dan tenaga keteknisan medis kemudian ada juga tenaga teknik biomedika dan kemudian ada tenaga kesehatan tradisional juga tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan aturan undang-undang jadi kalau ada 13 bagian yang kemudian ternyata masih bisa dikembangkan lagi untuk tenaga medis ini bisa saja yang menetapkannya adalah Menteri Kesehatan berdasarkan acuan profesional mengapa harus diadakan profesi itu dan apakah substansinya sama-sama dalam bidang kesehatan tetapi tidak terlalu sama dengan 13 bidang yang sudah diklasifikasi ini nah kemudian di dasar rasional mengapa kode etik ini dirancang dan perlu dikegarkan ada 5 poin penting poin penting pertama yang merupakan bahwa kode etik itu satu cara untuk memperbaiki iklim organisasi sehingga individu-individu dapat diperlakukan secara etis jadi kalau dia sudah melaksanakan aturan lain sesuai dengan aturan dasar atau etika yang ada dalam profesi seorang tenaga medis oleh kesehatan itu mungkin iklim organisasi atau bahkan cara untuk menaik di suatu jabatan dalam sistem organisasinya bisa lebih etis atau lebih baik sesuai dengan melihat berdasarkan kinerja dan profesionalisme yang sudah yang bersangkutan berikan dasar rasional kedua yaitu kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya jadi kan ini kalau kita bilang bidang pelayanan kesehatan tentu saja ada unsur yang dikejar selain pelayanan kesehatan tentu saja melihat juga sektor bisnis rumah sakit misalnya perilaku organisasi mempertimbangkan dampak moral artinya untuk meraih target keuntungan di rumah sakit itu ini for example atau sebagai contoh tetap diperlukan suatu sistem yang berlaku secara legal untuk mengarahkan perilaku organisasi ini tidak hanya mengejar satu hal yaitu aspek bisnis saja tetapi bagaimana dampak moral dalam setiap keputusan bisnis yang dilakukan misalnya kebijakan apa yang tidak merugikan orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan ketika datang berobat tetapi tetapi juga tidak begitu saja menerima apabila dalam suatu keadaan itu bisnis pelayanan kesehatan ini bisa terganggu apabila tetap dilaksanakan tanpa memikirkan apakah proses ini dijalankan saja tidak usah melihat sektor finansial dan itu disebut dengan bisnis decision atau keputusan bisnis dasar rasional ketiga adalah institusi kesehatan itu memerlukan kode etik untuk menentukan status pelayanan kesehatan sebagai sebuah profesi jadi kode etik merupakan salah satu penandanya institusi kesehatan ini bisa menentukan status pelayanan kesehatan dari profesi yang dijalankan paling sering itu di bidang pelayanan kesehatan terkait dengan kedatangan pasien dokter apa yang sebaiknya menangani kemudian kemana harusnya dirujuk dan bagaimana prosedur lanjutannya seperti itu nanti ada tekan-tekan mahasiswa yang mau menanggapi silahkan yang keempat adalah kode etik merupakan upaya menginstitusionalkan jadi kode etik ini sebenarnya mungkin dibuat oleh organisasi profesi untuk aturan internalnya tetapi ini kemudian diinstitusionalkan artinya dilembagakan yang berisi tentang moral dan nilai-nilai pendiri layanan kesehatan sehingga kode etik tersebut bisa menjadi bagian dari budaya integral budaya yang semua tenaga medis atau tenaga kesehatan di situ yang bekerja di bawah institusi atau lembaga itu tahu dan bisa membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki profesi tersebut jadi kalau ada orang baru baru lulus sekolah dan diterima baru lulus S1 misalnya di bidang keperawatan kemudian diterima bekerja dia akan bisa memasuki profesi itu karena ada dasar kode etik yang dilembagakan berisi tuntunan moral dan nilai-nilai pendiri layanan kesehatan mungkin berlaku secara integral di dalam pusat kesehatan yang diberikan itu jadi bisa saja antara satu pusat kesehatan yang lain-lain itu berbeda karena sistem yang dilembagakan atau kode etiknya ada beberapa hal yang spesifik diatur khusus di situ dan yang kelima kode etik merupakan sebuah pesan sebuah profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat profesionalisme diukur dari kinerja profesi seorang profesional selayahnya memiliki keterampilan pengetahuan dan karakter yang baik jadi orang-orang yang ada di dalam suatu institusi kesehatan atau lembaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya ini tidak bisa merasa jumawa atau merasa bisa saja menjalankan proses pelayanan kesehatan tanpa dukungan dan kepercayaan dari masyarakat masyarakat yang percaya tentu akan melarikan proses pelayanan dan itu akan berimba sendiri di sektor bisnis pelayanan kesehatan itu dan ini sebenarnya didukung apabila tenaga kesehatan ini memiliki keterampilan pengetahuan dan ditunjuk oleh karakter yang baik jadi orang kalau sistem promosi mulut ke mulut atau pada branding yang lebih besar lagi orang akan menyepatasi bahwa apa yang di brand oleh pusat pelayanan tersebut sudah sesuai bisa dipercayai karena ternyata dokter-dokternya perawatnya bidannya atau tenaga profesional kesehatan yang ada di situ itu keterampilannya sangat bagus kompetensinya bagus punya pengetahuan yang cukup tentang karakteristik penyakit atau bagaimana seseorang harus diberikan sugesti agar sembuh dan karakter tenaga profesi itu juga baik sehingga orang merasa empati ada rasa simpati yang bisa membuat mereka mau kembali lagi ke pusat pelayanan kesehatan itu bagi contohnya nah kalau begitu sifat yang melekat dan sebenarnya harus ditiketkan ketika berbicara tentang kode etik adalah satu kode etik itu sifatnya rasional dibangun oleh pertimbangan pertimbangan yang logis yang kedua sifat kode etik itu konsisten tetapi tidak kaku dan universal tentu saja mengandung nilai-nilai universal karena bisa saja apa yang berlaku di sini juga berlaku di tempat lain misalnya pelayanan kesehatan seharusnya bersifat memanusiakan manusia atau humanity bahwa kepentingan pasien lebih besar dan harus di diperhatikan dari awal seperti itu dalam bukunya tahun 1986 Bigs and Blosser mengemukakan tiga fungsi kode etik yang pertama melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah jadi sebenarnya di undang-undang kesehatan itu juga ada bagaimana kompetensi organisasi profesi dan institusi pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan dan tenaga medis itu bisa melaksanakan profesinya tanpa harus merasa sakut apabila nanti ada intervensi di bidang pelayanan kesehatan yang kedua ini kalau disebut tiga fungsi kode etik diantaranya itu biasanya berhubungan dengan norma yang sudah seharusnya yang kedua mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi antara keputusan A dan keputusan B sebaiknya berkesesuaian sehingga konsep internal di dalam suatu profesi itu bisa teratasi dengan baik atau ada brainstorming untuk menyelesaikan suatu kesehatan terkait kesehatan yang ketiga melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi nah ini sangat besar ya kalau ada kode etik berarti ada aturan hal bagaimana menjalankan profesi itu dan ketika terjadi kesalahan bagaimana praktisi itu bisa mengungkapkan kembali apa langkah-langkah yang dilakukan sesuai kode etik atau asuran mahalis di dalam proses pekerja sehingga dari proses pengungkapan itu dia tidak akan terselirai secara hak seperti itu nah ada delapan tujuan dari keberadaan kode etik profesi kalau kita mencari kode etik profesi kita lebih kepada bagaimana tenaga kesehatan bekerja yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi matabat profesi yang kedua menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota jadi ini harusnya isi dari kode etik profesi itu ada bagaimana menjunjung matabat profesi yang kedua menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota yang ketiga meningkatkan pengabdian para anggota profesi yang keempat untuk meningkatkan mutu profesi yang kelima untuk meningkatkan mutu organisasi profesi yang keenam meningkatkan pelayanan di atas kepentingan pribadi yang ketujuh mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin solid dan yang kedelapan menentukan baku standarnya sendiri jadi itu dari tujuan keberadaan kode etik profesi sebenarnya membuat organisasi pelayanan kesehatan yang sifat khusus itu lebih solid lebih kuat dan terjadi proses untuk peningkatan mutu meningkatkan martabat profesi kemudian para anggota mutu di sesejata kemudian menaikkan standar pengabdian kemudian ada mutu profesi itu dari tahun ke tahun untuk ada analisis untuk meningkatkan personnya kemudian organisasi prosesinya kemudian meningkatkan pelayanan di atas peningkat pribadi ini adalah bagian dari kode etik kemudian organisasi profesional yang kuat dan terjalin solid jadi diantara orang yang ada di dalam pelayanan tersebut sangat bagus sangat terikat dan sama-sama merasa bertanggung jawab sehingga nanti bagus standar dari organisasi profesi ini akan naik sendiri seperti itu nah ketika kita berbicara tentang standar moral universal maka yang dipakai dalam rumus kode etik milks war itu ada enam kategori yang pertama kode itu etik itu akan meningkatkan respect kemudian trustworthiness responsibility fair name character and citizenship trustworthiness ini meliputi kejujuran ketulisan hati dan kesetiaan sementara responsibility tentu saja hal-hal yang harus dipersanggung menjawabkan secara adil kemudian caring and citizenship itu adalah penghormatan atas hukum dan perlindungan lingkungan jadi dalam bisnis pelayanan kesehatan kita tidak hanya menurut tentang medis kesehatan tetapi apakah apa aturan sesudah sesuai dan tidak mencederai lingkungan sekitarnya atau bagaimana proses pelayanan medis itu tidak bersikap selenang-lenang dengan membuang sampah hasil medis secara secara jadi ada perlindungan atas hormatan terhadap hukum dan perlindungan terhadap lingkungan oke sekian nanti saya akan menjelaskan apa kira-kira tugas kelompok yang harusnya di perhatikan oleh masing-masing mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah ini kemudian kemudian kemudian